hai 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 yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lama nggak update status sama ngga posting tak kenapa ya karena banyak kerjaan terus berkuasa lagi kan kerjaan banyak kali tapi tak kenapa mau buat video kok males hehehe jadi hari ini karena agak kita senggang kerjaan jadi kita review lah nih ya hap Industri 9 di buat kalian yang belum tahu Industri 9 seperti ini kita spill detail dalamnya sekalian semua jadi ini udah saya pasang saya rakit atau harga kalian bisa cek di Google aja ya berapa ini tuh linker 29 sepedanya sentah terus jadi ini udah tipe bus depannya juga udah siap 15 kali 110 ini 12 kali 148 ini kita dengerin suaranya sama keloncerannya disini kita spill dalamnya gimana Kenapa suaranya bisa nyari 보 perpet air oleh tempat首先 kita dengerin suara help me hono show Oke, kita dengerin sekali lagi ya Suaranya masih meringin Oke, sudah selesai Yuk, sekarang kita spill Bagian dalamnya Bagaimana caranya? Caranya gampang Kita tinggal cabut aja ini Ini bisa pakai tang Bisa pakai tangan Tapi karena ini kerennya mahal Kita pakai tangan aja ya Sebisa mungkin ya Kita tinggal tarik gini aja Oke, sama seperti strumer Ini dia, bus Oke Terus ininya kita tarik juga Seperti strumer Ini tipe XD ya Seperti ini Nah, ini dia Dia memiliki 6 pelatu Di setiap pelatunya ada 2 strip Dan ini keriginya lebih rapat Nanti saya buat kamera zoom dulu ya Kamera makro Biar lebih pas detailnya Nah, ini sudah saya buat tipe makro ya Jadi seperti ini detailnya Dia 6 pelatu Di setiap pelatunya dia ada 2 strip ya Seperti ini Oke Tetap ya Untuk ukuran bearing ini Berapa ya Dia pakai bearing enduro Nah, ini dia bearing enduro Untuk ukuran bearingnya Kalian nanti Kalau mau ganti Pakai ukuran berapa nih Sebentar ya Agak diusap sikit nih Gros ya Dr Mana nih Dr1 52610 L8 Mungkin agak pak ayah nyari ya Nih Nah, ini lebih jelas ya Nah, dr152610 L8 Oke, disini gak ada ring ya Ini gak ada ring Tipenya gak ada ring Nah, ini tipe geriginya Geriginya sangat rapat guys Jadi Kenapa ada perbedaan Setiap merek itu Geriginya ada yang rapat Ada yang jarang Nah, jadi biar kalian tahu Semakin rapat geriginya Jadi Jedah Jedah kita untuk pedaling itu Semakin sikit Nah, jadi kalau ada ini Yang geriginya lebih Lebar Atau lebih berjarak Itu Perhatikan Nanti saat mau pedaling Dia Kira-kira segini Baru nyantol Segini baru nyantol Waktu kita berhenti pedaling Waktu kita lakukan pedaling lagi Segini baru nyantol Nah, jadi kalau ini Semakin dia rapat Maka gak ada jedah Sampai spilling segini Mungkin Gini langsung Langsung dayung Begini langsung dayung Oke Nah, untuk yang Ini dia ukuran bearingnya 6.200 ya 6.200 ya 6.802 Oke Yang ini Dia Berapa nih Penduru Berapa nih ukurannya MR 15 0 Berapa nih 15 8 0 7 Hujan guys LLU MR Nah, ini Kita tekan mirai ini MR 15 307 LLU Oke Yang sebelah sana juga sama Oke, sekarang kita pasang Terus Kita dengerin suaranya Dan keloncerannya lagi Untuk pasangnya tinggal gini aja Terus untuk busingnya Tinggal tutup aja Seperti ini Oke Untuk yang ini Kalian mau lihat juga ya Ukuran bearingnya ya Kita buka aja Oke Oke Untuk ukuran bearingnya Sama nih Nah, ini dia A6 1 8 0 4 LLU Tidak beda ya LLU Ini apa LLU LLU A6 1 8 0 4 LLU Ini sebelah Rotor ya Oke Untuk tampilan Seperti ini Detailnya Oke 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 Mantap Nah, untuk Yang depan Ini dia Nah, ini dia 15 x 110 Oke Berarti ini dia Oke Terus Proyek selanjutnya Adalah ini Legend Langi GTTU 30 nanti Nanti ini kita review ya Ini xd juga nih Nah Tau ya Nanti kita review Gimana dalemannya Suaranya Seperti ini Oke Oke Sekian dan terima kasih Jangan lupa Sekali lagi Di like dan subscribe Untuk perkembangan channel kita Semoga channel kita Terus Berkembang Banyak kawan-kawan ghost kita Yang tahu ya Oke Saya Muflis Androko Salam lagi Ghosts Wabies Kodam TV Salam Gua pedal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa